Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma suni an ashidu wa muhammad Wa ala alihi Wa sohbi atsmain amma ba'du Salam spiritual dari saya Jafri Bruni Yang maknanya adalah Agar kita selalu bersyukur Bersyukur dengan sepenuh hati Apapun keadaan kita Bagaimanapun keadaan kita Kita harus bersyukur Bersyukur yang membuat hati kita menjadi tenang Tentram, damai Dan nikmatnya luar biasa Bahagia Insyaallah dengan demikian Jiwa anda akan stabil Dan anda bisa dinamakan Manusia Di atas rata-rata Oke guys Pada kali ini Saya akan Mempersembahkan sebuah Pembahasan yang Luar biasa pentingnya Tapi sebelum itu Tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya Sehingga channel kami ini menjadi Maju Maju dan maju lagi insyaallah Dan juga Saya akan mengadakan satu transfer Ilmu Hikmah Agar Insyaallah Kalian Tingkat kebatinannya Tingkat tenaga dalamnya Akan semakin Lebih tinggi lagi Oke kali ini Saya akan membahas tentang Karoma Dari Tiga Kekasih Allah Ya Ya Tiga kasih Allah Mucijat dan karoma Dari tiga kasih Allah Itu Nabi Muhammad S.A.W Nabi Nakhidir Nabi Nakhidir S.A.W Dan Syekh Abdul Qadir Jalani Karena Kalau kita ingin Mempunyai hubungan khusus Maka kita Kuna Melakukan suatu amal khusus Bagi mereka Ya Karena itu Bangunlah tengah malam Solatlah dua rakaat Setelah Anda Solat dua rakaat Anda membaca Fatiha Kepada Tiga orang sekaligus Itu Ilah Dutin Nabi Nabi Muhammad S.A.W Wa Ilah Dutin Nabi Nakhidir Al-Isa Wa Ilah Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatiha Dan Anda Baca Al-Fatiha Itu Seratus Kali Kepada Mereka Sekaligus Ya Jadi Seperti Ilah Dutin Nabi Muhammad S.A.W Wa Ilah Dutin Nabi Nabi Nakhidir Al-Isa Wa Ilah Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatiha Langsung Anda Baca Seratus Kali Dan ini InsyaAllah Anda Telah Melakukan Satu hubungan Yang istimewa Dan inilah Kenapa Anda akan semakin berjaya Akan semakin sukses Lahir dan batin Karena Anda Mengadakan Hubungan yang istimewa Kepada Tiga kasih Allah Ini Jadi Anda Baca Suratul Fatiha Seratus Kali Setelah itu Anda berdoa Agar Allah Perkenan Mempermudah Hubungan batin Anda dengan Tiga Kasih Allah InsyaAllah Segala Masalah Segala Kuatan Akan Yang disingkirkan Segala Amalan Amalan Hikmah pun Akan mudah Anda peroleh Kemustajapan Dan juga Anda mudah Memperoleh Ilmu Ilmu laduni Yang tidak dimiliki Oleh sembarang orang Oke guys Saya rasa Untuk pembahasan Kali ini Saya rasa cukup Saya akan mengadakan Suatu transfer Yang langsung Anda Tangan Anda Seperti ini Maaf Tangan Anda Seperti ini Jadi Tindak Tangan Anda Seperti ini Kedepankan Anda Pejamkan mata Sekarang Anda Baca surat al-fatiha Sampai nanti Saya bilang Stop Anda berhenti Mulai Hidup Si Tangan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.